Oke, jadi Saya ulangi lagi Jadi faktor itu adalah benda yang sifatnya Abstract Jadi faktor ini Di visisnya itu digambarkan Seperti garis-garis seperti ini Yang sederhananya Jadi ada faktor A dan B Misalkan ada faktor A Ini arah ke sana Kemudian ada yang Yang arahnya berlawanan, misalnya dia minus Kalau ini misalkan Faktor A, ini adalah A yang cuma satu, terus kalau Empat kalinya itu seperti ini, jadi empat kali Panjang dari faktor ini Kemudian ini juga ada faktor yang arahnya Berlawanan, tapi panjangnya sama dengan Empat A di sini, jadi ini minus Empat A Kemudian ada faktor yang setengah A di sini Misalkan dia panjangnya setengah dari A Seperti itu Dan faktor itu yang kita tahu itu adalah Menterinya besar dan arah Nah penjumlahan faktor itu Biasanya kita menggunakan Seperti dalam tanda kutip Diagram jajaran genjang seperti ini Jadi kalau ada faktor A dan faktor B Yaitu faktor resultannya Itulah faktor R seperti ini Dan biasanya faktor R di sini Itu membentuk sudut terhadap A ataupun B Jadi kebetulan kalau di sini contohnya Untuk faktor R Yang sudutnya itu terhadap A Jadi penjumlahannya Penjumlahan faktor itu bersifat komutatif Jadi kalau faktor A Tambah faktor B Itu sebenarnya faktor B tambah faktor A Bentar mohon maaf Oke Itu tentang faktor Tentang faktor juga Itu ada yang disebut namanya besar Besar faktor Biasanya disimbolkan seperti ini Besar A Besar B pakai tanda Apa isinya Tanda kurung tegak lah gitu Besar A, besar B, besar C, dan besar R gitu ya Nah biasanya itu Besar A, besar B itu ditulisnya Ya A saja dari Misalnya begini Jadi misalkan seperti Besar faktor A itu adalah A saja gitu Besar faktor B itu B saja gitu Kebetulan di sini A, B, C-nya itu Dia miring lah ya Italik gitu Cuma itu aja Oke Itu terkait dengan faktor gitu ya Ini contohnya ini adalah penjumlahan Tiga faktor ya A faktor apa nih Faktor A B dan C gitu ya Jadi Kalau kita lihat Ya resultannya itu adalah A, B, C Dia membentuk sudut V terhadap Faktor A Jadi Apa namanya Faktor A itu besarnya Itu adalah A kecil A kecil itu adalah besarnya Kemudian Atau panjangnya Kemudian faktor B itu tebal Panjang itu adalah B Ini faktor C itu adalah Panjangnya adalah C Jadi kalau dia itu Faktornya ada tiga Resultannya seperti ini Kita tarik garis di ujung Faktor A Garis di titik O di sini Ke ujung Faktor C Seperti itu Itu tentang faktor Nah kemudian Ada juga Gambaran faktor Misalkan kemarin Sudah kita bahas Bahwa Faktor itu Ada koordinatnya Yang sering kita pakai Itu adalah koordinat Cartesian Seperti ini Jadi Cartesian itu Kalau misalkan ada Faktor R Saya punya Komponennya Komponen dalam Ada sumbu X Yaitu R cos theta Dan R Y Sebenarnya R sin theta Gambarannya seperti ini Anda bisa lihat di Area Halaman 142 Dan besar faktor R itu adalah Akar dari R X kuadrat Ditambah R Y kuadrat Dengan Arah Yaitu Besar theta Ini itu Terkait dengan tangannya Itu adalah Komponen R Y Dibagi dengan Komponen X nya R X Nah ini bisa Anda Lihat lagi Ini adalah Ada Tiga faktor R1 R2 R3 Seperti itu Nah ini Sudut-sudutnya Misalkan R1 Itu adalah theta 1 Terhadap X Yang positif Kemudian R2 Itu adalah theta 2 Kemudian Untuk yang R3 Itu adalah Theta 3 Nah theta 1 Itu kita sebutnya Sudut-sudut lancip Sudut-sudut lancip Itu adalah sudut-sudut Yang di bawah 90 derajat Kalau sudut-sudut Tumpul Itu adalah sudut-sudut Yang di atas 90 derajat Jadi kalau theta 2 Dengan theta 3 Itu termasuk Sudut yang tumpul Karena dia di atas 90 derajat Nah kemudian Alternatifnya ini juga Ada tiga faktor ini Kita bisa Istilahnya Menjumlahkan Dalam komponen Seperti misalkan R1 Itu ada R1 X Kemudian ini juga R2 Yang arahnya Sana Yaitu ada R2 X Dan juga R3 Kemudian ada Apa istilahnya Sumbu Y Yaitu R1 Y R2 Y R3 Y Jadi ini bisa Dijumlahkan semua Jadi intinya Jadi intinya adalah Bahwa kalau saya Punya faktor Sembarang Itu saya bisa Menjumlahkan Tiap-tiap Komponennya Dalam arah Sumbu X Maupun dalam Arah Sumbu Y Besarnya itu adalah Tadi di Persama 5.4 Beserta Arahnya Oke Jadi secara Umum Sebenarnya Kalau saya Punya Vektor Kalau saya Punya Vektor R1 R2 Dan seterusnya Sampai N Buah Vektor Itu tinggal Saya jumlahkan Saja Saya jumlahkan Kalau Anda Mencari Besarnya Tinggal Dikuadratkan Komponen X Kuadrat Ditambah Komponen Y Kuadrat Kemudian Satu lagi Ada Komponen Z Komponen Z Kuadrat Jadi Nanti Kalau Digabungkan Itu dapatnya Seperti ini Jadi R Kuadrat Semenengan RX Kuadrat Tambah RY Kuadrat Tambah RZ Kuadrat Seperti ini Ini gambarannya Di tiga dimensi Itu Vektor R Sembarang Ada terhadap Sudut Ada terhadap Sumbu X Terhadap Sumbu Y Terhadap Sumbu Z Ada pertanyaan Gak? Pertanyaan? Nah ini Gambaran Misalkan Sebuah Vektor A Sebuah Vektor Sebetulnya Vektor A Itu di Dua dimensi Seperti ini Atau Kalau mau Kita ambil Di Tiga dimensinya Begitu Nah kemudian Vektor itu dikatakan Sama A sama dengan B Itu artinya Setiap komponennya Itu harus sama Jadi kalau ada Vektor A Dikatakan sama dengan Vektor B Itu artinya Komponen AX Komponen X nya Sama Komponen Y nya Sama Komponen Y nya Sama Kemudian Dalam faktor juga Kita berlaku Secara umum Itu adalah Perkalian Skalar Jadi kalau S itu adalah Skalar Tinggal kita Kalikan saja S kali Vektor Itu sama dengan Komponen-komponen Dikalikan S Kemudian juga Ada Nama Sebut Namanya Vektor Satuan Itu disebutnya Vektor Nul Vektor Nul Itu adalah Vektor Satuan Terhadap Penjumlahan Aditif Jadi kalau Vektor Nul itu Dia Satuan Tapi Aditif Terhadap Penjumlahan Kemudian Juga Penjumlahan Vektor Itu berlaku Sifat Komutatif Sifat Komutatif Itu adalah Tadi Apa namanya A tambah B Sama dengan B tambah A Jadi Komutatif itu Maksudnya A Ditambah B Itu sama dengan B Vektor Ditambah Komutatif Kemudian Juga ada Hukum Asosiatif Asosiatif itu Adalah Kalau A Ditambah B Plus C B plus C Ini duluan Itu sama dengan A tambah B Dijumlahkan duluan Ditambah C Jadi Berlaku Hukum Asosiatif Ini kemudian Juga sama Kalau ada Skalar Dikalikan Itu juga Berlaku Hukum Asosiatif Jadi Kalau Apa namanya N kali S dulu Baru kali A Itu sama dengan Sama dengan N kali S kali A Kemudian Juga berlaku Hukum distributif Hukum distributif itu adalah N plus S Kali A Jadi N plus S itu adalah Skalar Bilangan real Sama dengan N kali A Ditambah S Begitu Begitu juga Untuk Kalau ada Penjumlahan Faktor Dikalikan Dengan skalar Jadi kalau skalar Dikalikan A plus B Faktor Itu sebenarnya S A Ditambah S B Kemudian juga Dalam Apa namanya Faktor itu Kita mengenal Produk skalar Produk skalar Seperti ini Disebut Dot Jadi kalau Misalkan A dot B Itu sama dengan A B Besar A Kali besar B Kos Teta Jadi kos Teta Itu adalah Sudut antara A dan B Ini gambarannya Seperti ini Jadi Produk skalar Apa namanya Produk skalar ini Produk skalar ini Itu sifatnya Cuma Dua Faktor Kalau Satu Faktor Berarti A dot A Cuma Satu Faktor Kalau Dua Berarti A dot B Dimana B tidak sama dengan A Tapi kalau Ada tiga Itu tidak mungkin Karena Perkalian skalar ini Hasilnya Perkalian dot Produk ini Itu harusnya Skalar Jadi dua Faktor Dikalikan dengan Skalar Definisinya Oke Itu kurang lebih Ini gambaran Geometrik Geometriknya Dari produk skalar Maksudnya A dot B Itu adalah Saya memproyeksikan B Ke A Seperti ini Jadi saya Mempunyai Komponen B Dalam arah A Yaitu B cos theta Misalnya Seperti ini Jadi Gambaran itunya Seperti itu Sederhananya Ini juga Kemudian Kalau kita Balik Kalau saya Apa istilahnya Memproyeksikan A ke B Itu berarti A dot B Yang ini tadi B dot A Ini sama Jadi saya Memproyeksikan Komponen A Ke B Yang komponennya Itu adalah Besar A Cos theta Dimana cos theta Itu adalah Sudut antara A Dan B Dan produk skalar Ini bersifat Komutatif Jadi komutatif Maksudnya A dot B Semenangkan B dot A Jadi Seperti itu Kemudian Apa istilahnya Kalau dua vektor Itu sama Misalkan A sama dengan B Itu berarti A dot B Sebenarnya A kuadrat Seperti itu Dan juga Disini Dalam Penjumlahan Vektor Itu berlaku Hukum Sinesoidal Atau cosines Sama Jadi Anda pelajari Aja lagi Disini Untuk terkait ini Jadi Contohnya Seperti ini Misalkan Saya punya Vektor A Dan B Biar Sudutnya Kita tahu Ada Mi teta Misalkan Kemudian Apa lagi Ini ada V Misalkan Jadi Kalau R Kuadrat R kuadrat Itu adalah A plus B Dot A plus B Jadi Jadi Kita dapatkan A dot A Itu Tambah B dot B Tambah Dua kali A dot B Dimana A dot B Itu adalah Dua A B Kali cos Atau sudut Antara A dan B Yaitu Teta Disini Sudut Antara A dan B Jadi Itu juga Berlaku Hukum Cosines Begitu juga Untuk Tadi Ini penjumlahan Ini juga Terkait dengan Pengurangan Itu juga Berlaku Seperti itu Ada pertanyaan Gak sejauh ini Pertanyaan Silahkan Kalau ada yang Oke saya lanjutkan Kemudian Kita juga Mengenal Ada yang disebut Cross product Atau Product factor Jadi Dua perkalian A cross B Itu bagaimana Kita menghasilkan C Seperti itu Jadi C itu adalah Factor Kalau kita Lihat disini Ini gambarnya Oke Jadi kalau Dari Lihat disini C sama dengan A cross B Ini gambarnya A B Di dalam Satu bidang Nah cross nya A cross B Itu sama dengan C Itu berlaku Aturan tangan kanan Aturan tangan Seperti ini Jadi Vector Hasil Cross product Dari dua Vector Selalu Tegak Urus Dengan Vector A Atau Vector B Jadi Kalau dua Vector itu Kan kita Bisa Bikin bidang Nah Cross product Itu Artinya Kita membuat Vector Yang tegak Urus Terhadap Bidang Tersebut Kira-kira Seperti itu Ini gambarannya Kemudian C itu Semenangan A cross B Jadi Hasilnya Itu adalah Vector Nah Besarnya C Itu adalah A Besar A Kali Besar B Sines Antara Sudut A Dan B Nah Sudut ini Itu adalah Antara 0 Sampai Pi Terlebih Seperti Nah Ini gambarannya Seperti ini Kemudian Apa Namanya Cross product Ini Itu Sifatnya Dia Antikomutatif Antikomutatif Kalau saya Tukar A cross B Ternyata Semenangan Minus B cross A Jadi Ada minus Di sini Kalau Komutatif Di sini Plus Kalau Antikomutatif Di sini Ada minus Kita bisa Coba Sendiri Kemudian Cross product Ini Di sini Juga Berlaku Hukum Distributif Jadi Kalau A cross B plus C Itu sama Dengan A cross B Tambah A cross C Juga Apa Namanya Perkalian Dengan Skalar Jadi Kalau A cross B Dikalikan Dengan Skalar Itu Sama Dengan S Kali A cross Product B Sama Dengan A cross S Kali B Kemudian Juga Ini ada Yang kita Sebut Parallelogram Jadi Kalau Saya Punya B Dan C Maka Faktor A B Dan C Maka Besar A B Besar C S Ini Rasanya Yang Tadi Dan A Disini Adalah Faktor Yang Tegak Lurus Dengan Bidang B B B C Ini Mungkin Anda Bisa Baca Sendiri Bahwa Ini Juga Berlaku Hukum S Kalau Tadi Kos S Sekarang Sines Jadi Kalau Saya Punya Faktor Faktor Apa Istilahnya Misalkan Faktor Seperti Ini Ada A B Dan C Itu Berlaku Hukum Ini Sudut Antara A Dan C Itu Sama Dengan Sudut Dibagi B Gambarnya Sebenarnya Sebentar Sebentar Oh Ya Oke Jadi Agak Beda Lagi Jadi C Ini Adalah Gambarnya Gini Misalkan A Ini Ada A Misalkan Faktor B Nah Ini Misalkan C Jadi Jadi Dia Berlaku Hukum Segitiga Sinas Kosinas Sinas Hukum Sinas Jadi Lihat Disini Jadi Ini Ini Sudut Antara A Dan C Kalau Yang Ini Ini Sudut Antara A Dan B Yang Ini Kemudian Ada Lagi Yang Ijo Ini BC Yang Ini Yang B Disini Itu Adalah B Disini Besarnya Besarnya Faktor B Ini Besarnya Faktor A Ini B Berlaku Hukum Segitiga Hukum Segitiga Dari Sinas Kita Lanjut Ini Rasanya Cukuplah Bisa Pelajari Sendiri Oke Kemudian Kita Juga Disini Ada Yang Disebut Namanya Faktor Satuan Faktor Satuan Misalkan Dalam Kartes IJK Seperti ini X YZ IJK Nah IJK Disini Itu Dengan IJK Kita Dapat Membantu Faktor Sembarang Yaitu Faktor A Misalkan Komponen X AX Kali I Tambah Y Komponen Y Kali J Ditambah AZ Komponen Z K Jadi gambarnya Seperti Jadi Anda Juga Bisa Menulis Alternatif Sama Dengan Dalam Kurungan AX Komal IJ Komal AZ Oke Kemudian Kalau ini Kemudian Dot product Kalau dot product Itu Karena ini IJK Itulah Faktor Satuan Maka I dot I Semen J J Semen K K Semen Dengan Satu I dot J Semen Dengan I dot K Dan Seterusnya Itu Nol Artinya Bahwa Ini adalah Tegak Lurus Nah I cross J Itu Semen Dengan K Ini Semen Dengan Minus J Cross I Itu Juga Berlaku Sebaliknya Jadi Ini Anda Bisa Memperlakukan Ini Cross Product Sebagai Dengan Menggunakan Aturansi Klik Oke Ini adalah Apa Namanya A plus B Ini Artinya Penjumlahan Tiap Komponen AX plus BX Kali I Tambah Ay Plus By Kali J Tambah Z Plus BZ K K Kurung Ini Salah Harusnya Kurung Disini Jadi Ini K Ini Kelihatannya Semalah Tulis Oke Kemudian Kalau kita Dotkan Disini Adot Adot Disini Mohon maaf Kayaknya Ada yang Ada yang Sal Ini Harusnya Bukannya Cross Disini Sebentar Ini Ini harusnya Dot Disini Jadi Minol 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 Jadi I Dot I J Dot J K Dot K Yaitu Satu Jadi Dapatkan 5.59 Sedangkan Cross Anda Bisa Lakukan Seperti Ini Jadi Sayang Cross Itu Adalah Yang I Cross I Paling Mudah Itu Nol Kalau Terus Kemudian Apalagi K Cross K J Cross J Itu Nol Nol Ini J J J J Cross K K Cross K Itu Nol Oke Itu Adalah Gambaran Ini Jadi Aslinya Kita Menggunakan Aturan Yang Ini Yang Tadi Yang 5.54 Nah Kebetulan Itu Bisa Kita Apa Istilahnya Gunakan Determinan Jadi Sebenarnya Bukan Aslinya Itu Definisinya Bukan 5.62 Tapi 5.62 Ini Adalah Ini Dari 5.60 Itu Ternyata Bisa Disederhanakan Oh Ternyata Ini Terkait Dengan Terminan Tapi Dalam Penurunan Anda Menggunakannya Itu Langsung Dari Definisi 5.54 Oke Ada Pertanyaan Gak Sejauh Ini Ada Pertanyaan Sebentar Ya Ternyata Dari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan sebentar. Jadi ini adalah AX itu adalah proyeksi faktor A terhadap sumbu X. Jadi ini, maka saya dapatkan AX di sini itu adalah besarnya A cos theta. Begitu juga yang Y, AY itu sama dengan A dot I. Jadi makanya A Y itu adalah sama dengan A sin theta. Nah, kalau di YouTube ada misalkan N buah faktor berarti ya, misalkan ada N itu 1, 2, 3, X, Y, Z, ya N itu adalah faktor komponen KN itu adalah A didotkan dengan, faktor A didotkan dengan basis N-nya, basis KN-nya. Ini saya nggak akan bahas lebih detail, Anda bisa baca sendiri. Nah ini, nah ini secara umum ya, faktor kalkulus, kalkulus vektor. Jadi dalam mekanika Newton itu kita tahu bahwa partikelnya itu adalah partikel titik. Yang namanya partikel titik itu, itu lintasannya itu diparameterisasi oleh T. Jadi makanya A di sini bisa dikatakan kalau dia itu terkait dengan mekanika Newton, itu berarti besar faktor A itu sebagai fungsi dari T. Oke. Sebagai fungsi dari T, jadi kalau A sebagai fungsi dari T itu artinya apa? Komponen-komponen faktornya A, X, A, Y, dan A, Z itu semuanya bergantung pada T. Sedangkan faktor I, J, dan K dalam hal ini untuk koordinat Cartesian, itu dia sifatnya konstan. Kemudian dari sini juga kita bisa menurunkan turunan terhadap waktu dari A, kita terhadap T, dengan mengambil definisi turunan seperti ini. Jadi limit delta T menuju 0, A fungsi T plus delta T dikurangi AT. A di situ adalah faktor dibagi dengan delta T. Nah, kalau saya turunkan faktor ini, itu artinya apa? Tiap-tiap komponennya, baik komponen X, komponen Y, dan komponen Z, itu semuanya diturunkan terhadap T. Misalkan, ini kasus ambil contoh, misalkan kita dalam mekan-kan Newton, kita ada koordinat R, itu adalah posisi, di mana R di sini adalah fungsi dari waktu. Jadi kalau saya punya lintasan partikel di sini, R di sini itu sama dengan A. Jadi dia menunjukkan posisi partikel ke waktu keteng. Jadi kalau saya turunkan, dia menjadi kecepatan, V itu adalah R dot, yaitu adalah DR per DT, itu tiap komponennya, ini adalah DX per DT, DY per DT, DZ per DT. Kemudian turunan keduanya itu sama semuanya. Ini adalah turunan kedua dari R, atau turunan pertama dari V terhadap T, juga semuanya sama. Tiap-tiap komponennya itu diturunkan terhadap waktu, dua kali ya, X dot dot, Y dot dot, dengan Z dot dot. Oke, itu dari situ, kemudian kalau saya hitung besar, yaitu kalau ada besar dari ini misalkan kecepatan, yaitu artinya adalah X dot kwadrat, tambah Y dot kwadrat, tambah Z dot kwadrat, itu diakarkan. Begitu juga kalau kita memperhitungkan percepatannya, besar percepatan. Itu juga sama akan dari X dot dot kwadrat, tambah X dot dot kwadrat, ditambah Z dot dot kwadrat, itu diakarkan. Kemudian jika turunan ini juga dia berlaku sifat apa nama? Jadi sifat-sifat berikut, jadi kalau turunan A plus minus B, sama dengan D per DT dari A plus minus B itu sama dengan D A per DT plus minus D B per DT. Kalau dia itu misalkan, dan perkalian dengan skala, dan skala itu fungsi dari S atau T misalkan, maka bisa saya dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah D per D, D per Ds dalam kurung F kali A itu sama dengan, buka kurung ya, ya tutup kurung itu sama dengan, apa namanya, D F per Ds kali A ditambah F kali DA per Ds. Begitu juga kalau kita ada produk skalar, jadi produk-produk skalar, kalau kita turunkan terhadap S misalkan itu berarti D per Ds dari A dot B itu sama dengan D A per Ds dot B ditambah A dot D B per Ds. Begitu juga A cross B, dengan A cross B itu juga sama, D per Ds kali A cross B sama dengan D A per Ds cross B ditambah A cross D B per Ds. Kira-kira ada pertanyaan dulu gak sebelum saya lanjutkan? Pertanyaan? Silahkan. Oke, saya lanjutkan. Ini misalkan R21 itu adalah sama dengan R2 kurang R1. Ini ada R2 di sini, di sini ada R1 ya. Selisihnya, R1 kurang R2 itu artinya adalah dari P1 ke P2. Kalau disebutnya R21. Sebentar, ini terbalik ya. Ini terbalik, lihat tanda ya. Harusnya R2 kurang R1 itu adalah ini. Ini terbalik ini. Ini harusnya R2 kurang R1. Nah, ini yang disebut namanya kecepatan relatif ya. Jadi kalau saya turunkan R21 terhadap T, itu didapatkan seperti ini di perasaan 5.87. Kemudian juga ada yang disebut namanya komponen tangan sial dan normal dari kecepatan. Jadi, kalau ini yang disebut namanya unit vektor ya, UT ya. Secara umum UT di sini itu bergantung pada T. Jadi kalau V itu bisa saya nyatakan V kali UT, umur satuan ini, maka turunan dari P, yaitu kepercepatan, V per DT itu sama dengan ini. Jadi ini contohnya, ini adalah pada koordinat polar ya. Kemarin kita sudah pernah bahas koordinat polar ya. Seperti itu. Kemudian, untuk integrasi di refektor ya. Jadi refektor kalau diintegrasikan itu seperti ini. Misalkan A dot DR ya. Ini adalah integral dari line. Sepanjang misalkan kurva C gitu ya. Seperti itu. Ini maksudnya adalah fisisnya seperti ini. Kemudian, ini kalau diuraikan ya. Kalau diuraikan A dot DR itu sama dengan A kali cos theta kali DS. Jadi DS itu ya itu sudut antara A dan DS atau DR. Jadi DS itu adalah besarnya dari DR. Oke. Itu tentang faktor dalam koordinat kartesnya. Nah sekarang kita bahas terkait dengan yang namanya turunan gradient ya. Ini sebutnya grad atau del gitu ya. Jadi ini adalah sebuah operator referensial yang bersifat faktor. Jadi ini adalah faktor disini. Jadi ini adalah operator ya. Jadi operator itu arti yang bekerja pada sesuatu. Jadi misalkan seperti grad U, ya itu berarti adalah gradient dari U. Kalau del dot A itu adalah, kita nyebutnya adalah div A. Divergens dari A, del dot A. Kalau del cross A itu curl. Curl A itu adalah del cross A. Oke. Jadi kalau misalkan ada sebuah U ya. Misalkan sebuah fungsi. X, Y, Z. U disini fungsi dari X, Y, Z. Dan juga T. Oke. Silahkan kalau mau ke kamar mandi. Jadi U disini fungsi X, Y, Z. Secara umum. Ya fungsi T juga boleh. Jadi gradient itu. Jadi gradient itu adalah ini. Jadi kita akan mendapatkan. Kalau grad U itu adalah faktor ya. Jadi faktornya itu adalah 2U per 2X, 2U per 2Y, 2U per 2Z. Oke. 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 Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini adalah interpretasi fisis dari gradient. Jadi kalau saya punya U itu fungsi X plus DX, Y plus DY, Z plus DZ. Dikurani UX, Y, Z. Seperti ini. Dimana DX, D itu adalah DX, DY, DZ itu adalah perubahan yang sangat kecil ya. Dari dalam arah X, dalam arah Y, dalam arah Z. Jadi ini itu sama dengan DU lah per awal dulu. Ini itu sama dengan DU. Yang dipersamaan 5.18 ini. Jadi DU di sini itu adalah terkait dengan ini adalah DLU yang ini, yang satunya lagi didotkan dengan DR lah ya. Ini adalah sama dengan DLU. Nah interpretasi fisisnya ini apa terkait dengan ini? Jadi DLU di sini itu adalah perubahan dalam arah ya perubahan U ya. Terhadap apa namanya? Gradien U ya. Jadi didotkan dengan DR gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin ada gambarannya seperti ini. Jadi misalkan DLU di sini itu adalah terkait dengan kalau di, apa namanya, elektrostatik, ya itu terkait dengan misalkan aliran medan listrik. Kalau di fluida, DLU itu dia terkait dengan kecepatan gitu ya. Jadi DLU di sini adalah ini. Misalkan contohnya ini adalah ya kalau di fluida itu adalah kecepatan, ini kalau di, apa namanya, di elektrostatik itu adalah medan listrik ya. itu adalah gradien ya. Jadi terkait gradien itu adalah istilahnya apa ya namanya? Ya perubahan ya. Perubahan faktor. Perubahan sebuah istilahnya sebetulnya turunan berarah. Namanya turunan berarah. Jadi perubahan dalam arah X, perubahan dalam arah Y, perubahan dalam arah Z. Jadi hasilnya faktor. Itu diinterpretasikan dalam fluida itu adalah kecepatan atau dalam elektrostatik itu adalah medan listrik. Oke, ada pertanyaan gak sejauh ini? Sebelum saya lanjutkan. Itu adalah terkait dengan gradien. Jadi perubahan. Perubahan dalam arah. Nah kemudian ada juga yang disebut namanya divergens. Kalau divergens ini sederhananya itu adalah kita ingin mengukur distribusi faktor dari A dalam sebuah ruang. Bisnisnya begini. Jadi kalau Dell.A itu kita terkait dengan distribusi dari faktor dalam sebuah ruang. Jadi mau nanti Anda bisa tebak juga bahwa ini nanti terkait dengan hukum baus. Hukum baus. Kemudian ini Anda bisa baca sendiri ya terkait ini. Kemudian ada lagi yang disebut cross product. Cross product. Sebentar saya ini kan. Yang curl di sini. Nah kalau Dell cross A di sini itu kalau tadi Dell dot A itu adalah definisi faktor A dalam sebuah ruang tiga dimensi. Kalau Dell cross A itu adalah distribusi dari faktor A pada sebuah permukaan. Jadi kalau tidak bisa tebak juga ini terkait dengan hukum ampere. Di magnetostatic. Jadi ini yang terkait dengan distribusi pada permukaan. Itu aja beritanya. ada yang disebut namanya terima stokes. Jadi kalau line integral sebuah faktor itu itu sama dengan surface integral atau integral permukaan dari sebuah ruangan dari sebuah luas yang tertutup oleh lintasannya. Jadi contohnya gambarannya ini. Jadi oke saya gambar aja di sini. Jadi maksudnya itu adalah ini. Saya gambar di sini. jadi kalau saya misalkan punya sebuah lintasan tertutup gitu ya. Ini katakan ini DL lintasannya ini adalah faktor faktor A gitu ya. A dot DL dalam untuk ini tertutup itu sama dengan integral permukaan. Misalkan ini adalah C curve ini permukaan luas DL cross A didotkan dengan DS. DS itu adalah permukaan yang di cover ini. Kira-kira gitu. Oke itu tentang DL cross ya. kemudian koordinat transform S1 mungkin saya stop dulu aja. Ini saya gunakan ini lain ya sebelumnya. Sebentar ya. Oke. ada pertanyaan ini terlihat terlihat gak? Halo Tes. Lihat Pak. Oke. Nah tadi kita udah bahas terkait dengan koordinat Cartesian ya. Koordinat Cartesian itu adalah X, Y, Z ya terkait dengan ini. Ini adalah ininya ya Anda lihat. Kemudian ini tadi kita bahas juga faktor dalam koordinat Cartesian ya. Ada AX, AY, AZ. Ini mungkin disini simbol berbeda. AX, AY, AZ itu adalah yang yang apa namanya. Yang ini ini adalah faktor satuan. Faktor satuan dalam arah X, Z. Kemudian kita juga punya apa yang disebut namanya koordinat silinder. Kalau silinder itu adalah biasanya Z itu Anda bayangkan sebagai sumbu dari jarak dari sebuah sumbu ke sebuah titik. Misalkan P disini itu adalah Rho. Kemudian sudut antara apa namanya Rho disini ya garis disini dengan sumbu X itu adalah V. Jadi koordinatnya itu adalah Rho, V, dan Z. Kalau dalam koordinat Cartesian saya punya AX, AY, AZ. Seperti ini vektor A. Kalau dalam koordinat silinder itu ada A Rho yang vektor satuannya, kemudian ada A V, kemudian ada vektor satuannya yang A V vektor ini, kemudian ada AZ. Vektor A disini dengan vektor A disini merupakan vektor yang sama. Cuma dia berbeda dalam koordinat. Nah hubungan antara koordinat Cartesian dengan koordinat silinder itu seperti ini. Kalau Rho itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, kalau yang tangan ini adalah tangan V itu sama dengan Y per X. Itu sedangkan Z itu adalah Z. Nah hubungannya seperti ini. X itu sama dengan Rho cos V, Y sama dengan Rho sin V dengan Z sama dengan Z. Oke? Kemudian hubungan antara ini masih ya faktor-faktornya ini faktor satuan. Faktor satuan yang Rho V dan AZ yaitu adalah faktor satu dalam koordinat silinder. Ini Anda lihat disini kalau Rho disini itu adalah hubungannya seperti ini. Cos V AX tambah sin V AY. Sedangkan AV itu adalah min sin V AX tambah cos V AX. Ini faktor. Sedangkan AZ itu sama. Kemudian untuk koordinat bola. Koordinat bola ini. Disini yang lebih rumit. Jadi dia kita tinjau P itu ada R disini adalah koordinat radial itu dari 0 sampai ke P disini. Kemudian ada Teta. Teta itu adalah sudut antara R disini dengan dengan sungguh Z. Kemudian ada V itu adalah proyeksi garis R ini pada bidang Z. Jadi ini adalah sudut antara proyeksi R dengan bidang Z sungguh X. Oke. Faktor A disini juga sama. Tapi dia kita tulis itu adalah AR A Theta dan AV dimana ini komponen-komponen ininya maaf basisnya. Nah R disini R koordinat bola R Theta V itu ada hubungannya dengan koordinat silinder. Ini adalah akar dari Rho plus Z kuadrat sedangkan Theta adalah tangan inverse Rho plus Z kemudian V sebenarnya V. Jadi didapatkan seperti ini. Rho itu sebenarnya R sin Theta Z itu sebenarnya R cos Theta sedangkan V itu sebenarnya V. Oke kemudian ini adalah hubungan antara koordinat silinder dengan koordinat spheris didapatkan Rho itu sama dengan ini kemudian Anda bisa rubah disini dengan menggunakan inverse metric jadi R itu sama dengan sin Theta Rho tambah cos Theta Z A Theta disini sama dengan cos Theta Rho ditambah minus sin Theta Z dan untuk V nya itu sama nah ini kemudian hubungan antara kartesan dengan spherical ini juga kurang lebih sama jadi tinggal Anda dapatkan disini Rho disini adalah sama dengan akar dari X kuadrat plus Z kuadrat sedangkan Theta adalah tangan inverse dari akar X kuadrat plus Z dibagi dengan Z kemudian V ini adalah tangan inverse dari Y per X jadi ini adalah komponen dari apa namanya jadi yang sebelah kiri X Z itu kartesan yang sebelah kanan itu koordinat bola atau sferis kemudian hubungan faktornya faktor basisnya didapatkan seperti ini nah ini coba Anda jadikan PR jadi PR untuk ini dikumpulkan minggu depan coba ya dikumpulkan minggu depan hari Senin PR jadi adalah cari hubungan turunkan hubungan antara ini antara apa hubungan antara kartesian dengan koordinat bola kemudian cari hubungan antara faktor basisnya antara apa X AY AZ dengan AR ATT dan AVI seperti ini itu PR Anda bisa ini kan saya lakukan oke ini kan sudah direkam jadi nanti Anda bisa lihat lagi di apa di Youtube oke kemarin juga ada pertanyaan gak sejauh ini pertanyaan pertanyaan gak pertanyaan oke berikutnya kita lanjutkan di di ini nah ini tadi terkait dengan ini rasanya gak perlu jadi apa namanya ini belum perlu tadi yang tadi itu aja koordinat aja ya koordinat apa namanya bola silinder dan ini itu tolong Anda pelajari oke nah ini sekarang kita berhali pada gerak dalam 2 dan 3 dimensi jadi koordinatnya katakanlah ini misalkan ini koordinat polar ya R teta disini koordinat polar itu 2 dimensi jadi kalau disini adalah X Z jadi polar itu biasanya dia terkait dengan ini ini misalnya titik O disini adalah R ini teta disini ini adalah teta disini dan R disini itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat kira-kira gitu nah ini yang tadi kita bahas koordinat silinder kemudian ini ada koordinat bola spheris ini ada lubungannya sudah bisa cari sendiri nah ini kemudian kinematika dalam koordinat yang berbeda kalau kita punya misalkan Cartesian X, Y, Z gitu disini maka jadi karena I, J nya itu adalah konstan maka kalau saya turunkan itu cukup komponen-komponennya saja karena I, J nya itu konstan ini kalau I, J, K di tiga dimensi kalau dalam misalkan koordinat polar kita tahu koordinat polar itu ada faktor satu dalam arah R atau radial dan faktor satu dalam arah tangan sial jadi kalau Anda lihat disini di 6.24 ini itu faktor satuannya itu adalah R topi ya itu dia bergantung pada teta I, J nya itu konstan begitu juga faktor satuan dalam arah tangan sial bergantung pada teta jadi turunan terhadap teta dari R topi turunan apa istilahnya faktor dalam arah radial itu adalah sama dengan faktor dalam arah tangan sial seperti itu oke begitu juga kalau saya turunkan ini Anda bisa buktikan turunkan teta topi terhadap teta itu ternyata adalah minus dari faktor radial jadi dalam artian disini bahwa faktor satuan radial maupun tangan sial itu tidak konstan bergantung pada teta oke jadi ini gambarannya bisa tahu nah sekarang kalau saya punya ini karena R disini itu adalah mana jadi kalau ini kan sama dengan ini kan sama dengan X Y tambah Y J itu sama dengan R kali R topi dimana R topi itu adalah faktor radial jadi kalau R faktornya itu bergantung pada T maka juga R nya bergantung pada T begitu R topi nya bergantung pada T oke nah jadi kalau saya turunkan terhadap T saya juga harus menurunkan DR per DT R topi ditambah R kali dengan DR topi per DT yaitu turunan dari ini ya turunan dari faktor satuannya jadi kalau saya turunkan disini saya dapatkan V apa namanya dengan menggunakan aturan rantai seperti ini itu kan saya dapatkan dari DR topi disini bahwa V disini itu semenangan R dot kali R topi ditambah R theta dot kali theta topi yaitu adalah faktor radial ya maaf tangan sial ini radial ini tangan sial nah jadi bisa kita identifikasi bahwa V R itu adalah R dot kemudian V theta itu adalah R theta dot sekarang kalau saya turunkan ini lebih rumit lagi karena R nya ini berubah tidak konstan jadi kalau saya turunkan V per dt dengan aturan yang sama tadi jadi saya dapatkan ini adalah langsung ya R double dot kali R topi ditambah R dot theta dot kali theta topi ditambah R dot theta dot theta topi jadi ini nanti dua kalinya ditambah dengan apa namanya R theta dot R theta double dot theta topi ditambah dengan R theta dot minus R topi kali theta dot oke oke nah jadi kalau saya uraikan disitu bahwa untuk percepatan radial itu saya dapatkan itu adalah R double dot dikurangi R theta dot kwadrat sedangkan arah tangan sialnya itu adalah R theta double dot ditambah 2 R dot kali theta dot kira-kira itu jadi ini adalah percepatan dalam komponen radial 6.31 kemudian 6.32 itu adalah percepatan tangan sialnya nah jadi secara umum nah ini paling mudah gambarannya seperti ini jadi kalau gerak melingkar gerak melingkar maaf kalau gerak melingkar itu mudah karena kan lintasannya lingkaran R nya konstan kalau R nya konstan berarti yang ini sama dengan 0 begitu juga ini sama dengan 0 jadi kalau untuk apa namanya gerak melingkar karena R nya itu konstan maka R itu menjadi percepatan sentripetal yang A theta itu menjadi percepatan tangan sialnya gitu ya nah sekarang kalau dia itu geraknya R nya tidak konstan contoh R tidak konstan itu apa yaitu gerak ini spiral gerak spiral gerak spiral itu ya apa ininya kan bergantung pada R kan theta nya juga sama bergantung pada T jadi artinya R nya berubah fungsi dari T dan juga theta nya jadi gambarnya gitu jadi gerak spiral sampai sini dulu ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan oke itu ini dalam koordinat polar dua dimensi ke dua dimensi nah sekarang ini dalam koordinat silinder ya koordinat silinder seperti ini Anda bisa lihat ini hubungannya antara rho V hubungan antara rho V dengan X dan juga Z karena Z nya itu sama dengan Z sendiri jadi kalau saya berbicara tentang faktor posisi di R di sini itu sama dengan rho kali rho topi yaitu faktor saturnal radial yang terhadap rho kemudian tambah Z topi dan ini juga sama kalau saya turunkan saya turunkan itu juga di persamaan 40 ya jadi ini ada kecepatan dalam arah radial dari rho kecepatan tangan sialnya kemudian ada arah vertikalnya yaitu Z cepatannya kemudian kalau saya turunkan lagi P di sini terhadap T jadi percepatan nah percepatan jadi tiga komponen ada dalam percepatan dalam arah rho yaitu A rho di sini kemudian ada percepatan dalam arah tangan sial sudutnya sudutnya di sini kemudian ada Z jadi kurang lebih dua suku pertama ini yang ini itu kurang lebih sama lah dengan yang tadi yang dalam koordinat polar dua dimensi cuma kita ketambahan ini aja yang kesukuin oke jadi makanya secara umum ya faktor dalam perinat rho theta V rho V Z maaf rho V Z perinat silinder itu adalah rho rho topi ditambah A V V topi ditambah A Z ada pertanyaan enggak sejauh ini ada pertanyaan nah jadi kalau kita punya faktor sembarang dalam dalam silinder itu turunannya bisa dikatakan seperti ini jadi yang ini adalah turunan dalam arah apa namanya kod radian ini kandalan tangan siali dalam arah Z yang terakhir oke kemudian berikutnya ini adalah koordinat bola jadi agak sedikit lebih memiliki koordinat bola jadi dari gambar ini Anda bisa simpulkan bahwa hubungan antara X dan Z itu adalah R sin theta cos V ya semengan R sin theta sin V dan Z itu semengan R cos theta dimana R tersebut itu lah koordinat radial yaitu akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sedangkan theta nya itu adalah tangan inverse dari akar X kuadrat plus Y kuadrat per Z sedangkan V nya di sini tangan inverse Y per X tangan inverse dari Y per X gitu nah ini PR ya yang tadi diindikan tolong Anda kerjakan kita dikumpulkan hari Senin Senin sebelum kuliah oke minggu depan ini juga ya Anda bisa kerjakan tapi yang jadi PR yang tadi ini aja yang 646 oke ada pertanyaan nggak sejauh ini pertanyaan pertanyaan setelah ya sambil tunggu pertanyaan dari Anda silahkan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau saya turunkan dengan menggunakan kondenat polar, ini agak panjang. Ini Anda bisa lakukan sendiri. Kalau saya sudah, sudah saya lakukan. Jadi V di sini itu adalah turunan dr per dt, jadi Anda langsung R di sini adalah, apa namanya, R vektor di sini, itu bisa saya tekan, R vektor di sini, ini bisa saya tekan R dengan R dengan R topi, seperti itu di sini. Nah, jadi saya turunkan, itu dr per dt. Nah, jadi saya turunan dr per dt-nya itu kan dia bergantung pada teta dan teta dan turunan parsial terhadap teta dan turunan parsial terhadap V sebenarnya. Ini adalah, ini adalah, ini adalah kondenya, ini adalah kondisi. ini komponen seperti tangan sialnya ini tangan sialnya juga yang di sini juga tangan sial tapi dia terkait dengan sudut teta kemudian kalau saya turunkan lagi terhadap P V nya didapatkan seperti ini nanti hasil akhirnya itu didapatkan seperti 6.50 jadi dia kasusnya lebih rumit lagi jadi makanya secara umum kalau vektor A itu adalah itu dapat dituliskan jadi AR kali R topi ditambah A teta teta topi ditambah A V di topi oke itu kurang lebih jadi ini secara umum kalau saya ambil vektor sembarang dalam koordinat bola itu didapatkan turunan pertamanya dengan menggunakan ini ada misalnya di area di sini sudah lakukan ya itu nanti didapatkan 6.50 jadi memang lebih panjang dibanding yang silinder kemudian kalau operator kemudian kalau operator DL dalam atau apa istilahnya DL itu turunan berarah dalam koordinat silinder atau koordinat bola jadi U itu sama dengan itu adalah fungsi dari Rho V dan Z ini adalah koordinat silinder kita tahu bahwa DR itu adalah ini dimana adalah R di sini adalah Rho kali R Rho topi ditambah Z kali Z topi sedangkan DU itu sama dengan ini jadi ini itu didapat kalau ini adalah apa namanya DLU dot DR ya sama dengan ini jadi DR itu adalah ini sedangkan apa namanya DLU nya ini adalah ini DO U per DO RU kali DERU tambah DO RU DO U per DO V kali D F ditambah DO U per DO Z kali DZ jadi ini adalah tidak lain adalah ini adalah istilahnya apa ya DR gitu ya dalam arah dalam koordinat silinder gitu ya jadi bisa saya nyatakan dengan DLU kali ini nah disini bisa saya simpulkan bahwa DL dalam koordinat silinder itu adalah Rho topi kali Rho per DO U tambah V topi per satu per RU kali DO V per DO DO per DO V ditambah Z topi kali DO per DO Z jadi itu adalah turunan berarah dalam atau gradient dalam koordinat silinder oke kemudian kemudian kalau kita tulis dalam koordinat bola ya itu juga sama mirip jadi DR nya itu adalah ini R topi DR kali teta topi RD teta tambah V topi kali R sin teta D itu DR nya jadi didapatkan bahwa DO disini itu adalah apa namanya R topi kali DO per DO R ditambah teta topi satu per R DO do teta ditambah V topi satu per R sin teta DO per DO V ada pertanyaan gak? ini anda lakukan yang sendiri ya di rumah kalau bisa sebelum tidur kali ya dilakukan oke oke sekarang kita lanjutkan ke fungsi energi potensial kita udah tau bahwa kalau sebuah potensial itu terkait dengan definisi 6.64 jadi bisakah saya simpulkan bahwa F disini itu merupakan minus dari dv per dx ini kan di satu dimensi nah ide ini kalau kita perlu ke tiga dimensi seperti misalkan dalam usaha disini atau katakanlah apa namanya disini adalah apa namanya fungsi potensial gitu ya VR atau fungsi energi potensial fungsi energi potensial gitu VR ini adalah sama dengan minus integral FR dot dm jadi sebenarnya disini ya kalau dia itu melakukan usahanya ya usaha yang dimensikan ini itu adalah dalam apa lintasan tertutup jadi seperti ini misalkan jadi gambarannya ini ada F disini ya ini ada DS gitu ya jadi kalau dia itu dalam lingkaran tertutup kalau usahanya itu dalam lingkaran tertutup itu dalam 0 itu berarti F disini itu terkait dengan yang namanya sebuah gradient dari potensial jadi F disini bisa saya nyatakan dengan gradient dari fungsi potensial gitu jadi ini dengan kata lain 6.69 ini persamaan ini apa F disini itu kalau kita pakai hukum stok itu didapatkan dengan del cross F N dot ini normalnya didapatkan dengan del cross F kali DS kalau ini sama dengan 0 itu berarti adalah del cross F nya sama dengan 0 artinya kalau curl F itu sama dengan 0 itu menyimpulkan bahwa ya ini F itu sebanding dengan del dari V dikalikan dengan minusnya lebih seperti itu ini dikatakan namanya gaya konservatif gaya konservatif oke ada pertanyaan nggak tidak ada ada pertanyaan nah artinya kalau di intanggaya konservatif jadi dari definisi apa namanya yang tadi F sama dengan minus del F sama dengan minus del apa namanya F sama dengan minus del K V V yang diintegrasikan itu akan saya dapatkan ternyata integral dari F maaf oke teruh integral F dot DS itu tidak adalah sama dengan minus delta V delta V itu adalah V 2 kurangi V 1 jadi kalau usaha itu sama dengan delta K artinya apa bahwa kalau dia itu apa namanya gaya konservatif itu artinya apa bahwa minus delta dari V itu sama dengan delta K jadi ini didapatkan bahwa delta K ditambah delta V itu sama dengan 0 jadi artinya bahwa K plus V itu sama dengan konstan jadi persamaan 6.75 itu mengatakan bahwa K ditambah V itu konstan ini adalah yang dikatakan hukum kekal energi mekanik di kaya konservatif ini penurunannya ini Anda bisa lihat sendiri ini adalah tentang gaya konservatif ada pertanyaan enggak pertanyaan saya pikir cukup dulu ya kita sudah lebih dari satu bab untuk membahas jadi insya Allah besok jangan lupa apa namanya Anda ujian tes untuk sementara ini di setting tutup buku nanti kalau ada perubahan buka buku atau tidak kita nanti Anda lihat di soalnya saja jadi untuk yang pertama di setting tutup buku ada pertanyaan enggak pertanyaan mohon maaf bentar ya ya silahkan untuk teknisnya besok pas pengerjaannya diadakan zoom atau tidak ya Pak nanti ini aja apa namanya pas ini aja pas jam jam 12 saya kasih tau jadi ketika ini kan soal nanti saya kabarin di WA oke oke nah nanti saya upload upload soalnya itu sekitar jam 12 jam 12 siang waktu besok selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.